Kedekatan mereka bukan kedekatan biasa, tapi seperti dibakar gelora asmara. Juga kedekatan yang sungguh membawa berkah karena kini banyak pekerjaan yang mereka jalani bersama. Akan tetapi, meski saling memuji dan terkesan saling mengagumi, dua insan ini tak kunjung membicarakan tentang cinta diantara mereka berdua. Saya sangat bersyukur, karena Ica ini sebagai aktris kualitasnya sangat baik sekali. Kalau kerjasama dengan Ica itu sangat menyerangkan. Jadi itu kan hal yang sangat pribadi ya, tapi bukan berarti kita belum mau cerita, tapi nanti ada hal yang kita akan ceritakan insya Allah. Cuma memang yang paling penting adalah kita mohon doa yang terbaik apapun dalam hidup kami. Semoga Allah selalu memberikan langkah-langkah dalam hidup ini diberkahi dengan yang maha kuasa dengan sangat baik. Kata yang terucap boleh saja berbeda, tapi sorot mata dan bahasa tubuh tak mungkin berdusta. Seolah ada getaran cinta tersembunyi, dua insan ini akhirnya mengaku semakin dekat saja. Apalagi sudah beredar foto-foto Duda bersama Alisa dan keluarga besarnya. Pengakuan Ibu Nda Alisa pun seperti menyeratkan restu untuk sang putri menjalin cinta dengan Duda. Namun anehnya, Duda dan Alisa masih berusaha menyembunyikannya. Pastilah kehidupan pribadi jadi fokus juga, karena saya ingin semua berjalan secara beriringan, secara bersamaan. Tapi semua tidak lepas dari bagaimana Allah berikan jalan. Dan manusia boleh berusaha, boleh mengusahakan, mengupayakan apapun, tapi kan keputusan akhirnya ada di tangan Allah. Jadi kayak, tetap biarlah saya aja yang tahu, karena mau baik, oke, dan saya pun juga tahu, saya mengetahui bahwa memang ada foto-foto yang berada, dan memang itu bersama keluarga saya, keluarga besar, dan kayaknya saya rasa juga tidak ada yang salah dengan itu semua. Tapi memang kalau untuk mengomentari itu, biarlah itu cukup saya aja yang tahu. Kita memang kenal sudah lebih dari delapan tahun, sejak Ica masuk di rumah produksi yang baru, disitulah Ica kenal. Jadi kita memang sudah lama. Jadi kalau orang bilang kita baru dekat, kayaknya enggak ya. Maksudnya saya pun juga sebelum-sebelumnya sudah pernah syuting bareng beberapa sinetron. Itu sesuatu hubungan dengan lawan jenis, sesuatu yang memang lumrah, memang sudah waktunya. Saya rasa juga semua orang mengalami, ya bagi saya, ya enggak apa-apa. Alisa menjalani, maksudnya memang dia mungkin sudah mulai mengenal lawan jenis, enggak apa-apa. Tapi dia juga sudah dewasa dan sudah S2. Pernyataan Ibunda Alisa seakan memuluskan jalan menuju penyatuan cinta di Pelaminan. Tapi entah mengapa, Duda dan Alisa belum juga mau mengaku sebagai sepasang kekasih. Meski Duda sendiri tidak memungkiri, terus memohon jodoh dalam setiap doanya. Seperti tergerak oleh getaran asa di hatinya, Alisa pun akhirnya mengaku, hanya bisa mengamini bila pada akhirnya suratan takdir membawanya ke pelukan Duda. Saya terus berusaha sampai hari ini, dan saya terus berdoa, dan saya menanti bagaimana nanti jalannya Allah berikan kepada saya. Aminin aja ya semuanya. Kalau jodoh ya minta doanya aja gitu, karena supaya mungkin saya diberikan jodoh yang terbaik gitu, supaya apa segala sesuatu yang saya lakukan itu yang terbaik buat saya gitu. Karena pasti kita menginginkan segala sesuatu yang terbaik, walaupun kita tahu bahwa tidak ada yang sempurna di dunia ini gitu. Kalau karakter mah sebenarnya, jangankan hanya saya sebagai orang tua ya, saya rasa juga anak pun juga dan orang tua pasti menginginkan pasangannya itu soleh, baik, bisa bertanggung jawab sama dirinya sendiri gitu. Bila Duda dan Alisa yang semakin dekat dan saling memuji Bluma mengaku menjalin cinta, lantas bagaimana dengan pengakuan para selebriti setelah menonton kisah cinta tragis di film tenggelamnya kapal Van Der Wijk? Saksikan Intense di segmen berikutnya. Lepas dari kisah kedekatan Duda dan Alisa yang masih menjadi misteri, kisah berbeda datang dari premier film tenggelamnya kapal Van Der Wijk tadi malam. Film tentang kisah tragis percintaan Hayati dan Zainuddin ini dibanjiri oleh banyak penonton. Lantas bagaimana tanggapan mereka tentang film yang menghebohkan ini? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!